selamat menikmati FNN dalam wawancara tersebut terasa ada sesuatu yang penjelasan saya kurang tegas karena itu saya kembali ingin menegaskan disini supaya tidak terjadi persepsi yang keliru di dalam wawancara tersebut saya menyampaikan bahwa Indonesia kurang sensitif dalam menempatkan duta besarnya di Arab Saudi menempatkan seorang duta besar yang sering mencacimaki Indonesia yang sering mencacimaki Arab Saudi bahkan menyebut Arab Saudi sebagai negara biadab itu tentu sesuatu yang sangat keliru namun dalam kesempatan itu saya tidak menyebutkan siapa yang saya maksud sehingga ada persepsi seolah-olah duta besar yang saya maksud itu adalah Pak Agus Maktud yang saya maksudkan bukan Pak Agus Maktud tapi adalah satu nama yang yang sebelumnya beberapa bulan yang lalu Presiden Republik Indonesia mengirim ke DPR nama tersebut untuk ditempatkan sebagai duta besar di Arab Saudi yakni namanya Suheri Misrawi nah ini fotonya nih ini yang saya maksud menggap dengan pernyataan-pernyataannya nanti saya bisa kirimkan apa saja yang dia nyatakan tentang Saudi termasuk pendapatnya tentang Umrah Umrah itu sesuatu yang hanya menghamburkan uang hanya membantu meningkatkan divisa Arab Saudi dan kita hanya dikadali oleh Arab Saudi karena itu dia menyampaikan seharusnya kita tidak perlu Umrah kalau mau cukup siara kubur dan berdoa di sana dengan membaca Surah Yasin tidak perlu mengeluarkan wayang banyak nah orang yang seperti ini yang mau ditempatkan sebagai duta besar dan diharapkan dia akan melakukan negosiasi untuk meningkatkan kuota Hadi kita saya kira ini betul-betul tidak sensitif itulah yang saya maksud mudah-mudahan dengan ini menjadi jelas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.